Intro Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi sahabat-sahabat yang tadi pada pendada Sahabat Pramita bertemu lagi bersama Laboratorium Kineko Pramita dalam rangkaian Healthy Talk Live Instagram Live Pramita Sebelumnya perkenalkan, saya Bukuryawan selaku host yang akan memandu IG Lab di siang hari ini dan pastinya saya tidak sendiri saat ini telah hadir bersama saya Dr. Fatimah Bebi selaku pembicara kita di siang hari ini Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Mas Abdi Apa kabarnya nih dokter? Alhamdulillah Alhamdulillah Puasa masih lancar dok? Insya Allah masih puasa ya Mas Abdi Dokter, mungkin sebelumnya beli di sahabat dulu sahabat Pramita yang saat ini sudah stay tentunya untuk mendasikan IG Lab kita di siang hari ini Oke, terima kasih Mas Abdi sebelumnya selamat siang kepada seluruh sahabat Pramita perkenalkan saya dengan Dr. Fatimah Bebi dokter pelayanan medis untuk Pramita Medan Cabang Diponegoro Iya Dr. Fatimah Bebi dok aku panggilnya Dr. Fatimah atau Dr. Bebi ini dok? Dr. Bebi saja Mas Abdi Oke, Dr. Bebi biar lebih enak ya dokter ya Iya, benar Dr. Bebi ini seperti yang disampaikan tadi merupakan dokter layanan medis di Laboratorium Klinik Pramita Cabang Medan tepatnya di Cabang Diponegoro ya dokter ya Iya, benar Mas Abdi Baik tentunya kami mengucapkan terima kasih nih terlebih dahulu kepada sahabat Pramita yang tetap setia tentunya bergabung bersama kami di IG Lab di siang hari ini ya karena kami pastinya akan terus membagikan informasi-informasi menarik tentang kesehatan yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi kita semua nah kemudian kita juga mengingatkan kepada seluruh sahabat Pramita yang nantinya ingin bertanya langsung kepada Dr. Bebi tentang materi kita yang akan disampaikan Dr. Bebi nantinya caranya sangat mudah sahabat Pramita hanya tinggal mengetik saja pertanyaannya di kolom komentar dan nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan langsung dijawab oleh Dr. Bebi kemudian ada satu informasi menarik lagi yang akan kita bagikan kepada sahabat Pramita tentunya selain materi yang akan dibahas di siang hari ini yaitu bagi tiga partisipan yang terpilih pengunjung acara nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa e-money sebesar 100 ribu rupiah dan juga paket medical check-up senilai 250 ribu rupiah dan tentunya paket medical check-up ini dapat digunakan di seluruh Pramita yang ada di Indonesia kemudian pemenang nanti juga akan dihubungi secara langsung maka dari itu jangan lupa untuk follow account sosial medianya kita instagram kita di atpramitalab.id baik Dr. Bebi untuk mempersingkat waktu nih dok kita akan langsung saja membahas tema kita dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang benarkah sakit mah bisa sembuh dengan berpuasa ya baik dokter langsung saja saya persilakan untuk dapat menyampaikan materinya oke terima kasih sebelumnya ya Mas Abdi nah talk show kita kali ini mengambil tema benarkah sakit mah bisa sembuh dengan berpuasa Mas Abdi sebelum saya jawab saya paparkan dulu ya tentang apa itu sakit mah apa itu puasa ya Mas Abdi ya baik baik dokter oke terima kasih nah saya jelaskan dulu kepada sahabat Pramita apa itu sakit mah sakit mah sakit mah adalah sekumpulan gejala yang menyerang atau yang terkena dari lambung bisa dari kerongkongan ataupun dari usus halus nah gejala apa yang bisa dialami oleh penderita sakit mah yaitu gejala-gejala seperti nyeri ulu hati kemudian perut terasa kembung atau penuh kemudian tidak nafsu makan tidak selera makan ataupun muala muntah juga bisa ya nah yang terakhir bisa juga dari kerongkongan ini terasa panas atau rasa asam di kerongkongan nah kemudian sakit mah ini biasa kita sebut dengan dispepsia ya Mas Abdi ya oke nah dispepsia ini atau sakit mah bisa terjadi pada siapa aja pada orang tua kemudian pada dewasa pada remaja bahkan pada anak-anak juga bisa menderita keluhan dari dispepsia ini berarti secara intinya dispepsia ini sendiri tidak memandang usia ya dok ya iya benar Mas Abdi nah disini dispepsia atau sakit mah kita bagi menjadi dua golongan besar nih Mas Abdi ada dispepsia fungsional dan ada dispepsia organik nah yang dispepsia fungsional ini pengertiannya yaitu dispepsia atau sakit mah yang hanya mengganggu fungsinya saja Mas Abdi jadi untuk organnya atau untuk contohnya nih organ lambungnya atau ususnya kerongkongannya tidak ada masalah jika dilakukan pemeriksaan jadi hanya fungsinya saja oke nah biasa dispepsia yang fungsional ini disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik gaya hidup yang tidak baik oke nah gaya hidup yang tidak baik itu seperti apa yang pertama Mas Abdi pola pola makan yang tidak baik nih contohnya jam makan yang tidak teratur kemudian terlalu sering konsumsi makanan berlemak terlalu sering makan-makan yang pedas-pedas sering ngopi atau minum alkohol atau minum-minuman bersoda bahkan merokok juga salah satu pemicunya ya Mas Abdi oke nah yang terakhir ini juga pemicu nih penderita sakit mah bisa kambuh nih ya itu stres stres juga salah satu pemicu untuk dispepsia fungsional kita kambuh ya Mas Abdi ya oke dan ini sepertinya permasalahan-permasalahan yang secara umum dialami oleh sahabat pramita yang khususnya anak muda ya dok sepertinya ya iya dari pola hidup yang kita kayak yang nongkrong gitu terus ngopi itu ternyata salah banget ternyata gitu ya dok kemudian ini lagi masa covid ya udah mulai lama ya Mas Abdi ya iya benar-benar dok mungkin beberapa orang yang tidak bisa interaksi dengan orang lain kemudian tidak bisa refreshing atau liburan nih jadi salah satu faktor resiko meningkatnya stres ya atau emosi semakin tinggi seperti itu oke dokter oke kita lanjut ya untuk yang kedua dispepsia itu bisa dibagi menjadi dispepsia organik tadi yang fungsional sekarang yang organik ini Mas Abdi oke nah dispepsia yang organik ini dispepsia atau sakit mah yang muncul akibat organnya yang bermasalah selain fungsinya organnya juga bermasalah Mas Abdi nah biasanya dispepsia atau sakit mah organik ini disebabkan karena adanya suatu penyakit atau keadaan medis tertentu nih Mas Abdi contohnya nih pada lambung ada luka di lambung atau ada polip atau ada benjolan kemudian bisa juga hanya sekedar meradang lambungnya atau di kerongkongan nih di kerongkongan ada iritasi di empedunya ada batu kemudian ataupun di pankreas ada infeksi nah penyakit-penyakit ini bisa memunculkan keluhan dari dispepsia atau sakit mah yang organik nih Mas Abdi dan yang terakhir pemicu dispepsia organik ini bisa loh dari obat-obatan Mas Abdi oke obat-obatannya seperti beberapa antibiotik kemudian penghilang rasa sakit nih berarti memang secara tidak langsung kita tidak boleh sangat dianjurkan ya dok sebenarnya seperti membeli obat yang tentunya tanpa rujukan dari dokter ya dok iya benar sekali karena mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit dalam waktu yang lama dan dosis yang tidak tepat dapat mengiritasi dari lambung kita nih Mas Abdi oke seperti itu baik-baik dokter oke kita lanjut ya jadi mungkin sahabat Pramita banyak yang bertanya nih bagaimana saya harus mengetahui apakah saya dispepsia yang fungsional kah atau dispepsia yang organik nah harusnya sahabat Pramita datang ke dokter ya biar dokter yang membagi nih dan tidak sahabat Pramita akan datang akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu yang pertama akan ditanya-tanya dulu nih atau anamnesa oleh dokternya kemudian yang kedua dokter akan melakukan pemeriksaan fisik nih Mas Abdi kepada pasiennya secara langsung oke dan yang terakhir nih jika diperlukan dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan tambahan Mas Abdi oke nah pemeriksaan tambahannya apa yang pertama yang paling sering nih untuk dispepsia atau sakit maya endoskopi endoskopi itu adalah peneropongan langsung memasukkan kamera ke dalam saluran pencernaannya Mas Abdi jadi lambungnya bisa langsung terlihat bagaimana apakah ada luka atau ada hanya sekedar meradang atau ada tumor dan lain-lain ya karena kamera langsung yang masuk nih oke seperti itu dan yang kedua pemeriksaan yang biasa dilakukan yaitu USG USG ini biasanya untuk melihat apakah ada polip atau benjolan di lambung atau melihat batu di empedu atau ada di hatinya ada fat liver itu bisa ya terlihat dengan USG tapi sayangnya USG ini tidak bisa melihat kalau misalnya di lambung kita ada luka itu tidak bisa dapat terlihat ya oke berarti masih lebih masih lebih disarankan yang endoskopi tadi tapi itu kembali ke dokternya ya benar benar sekali nah yang ketiga bisa juga dilakukan pemeriksaan darah nih Mas Abdi pemeriksaan darah bisa dilakukan untuk memeriksa enzim-enzim yang ada di dalam organ-organ pencernaan contohnya enzim dari pankreas amilase dan lipase kemudian enzim dari hati baik itu SGOT dan SGPT kemudian kita juga ada cek untuk tumor marker contohnya tumor marker lambung seperti itu bisa dicek ya Mas Abdi dan yang terakhir pemeriksaannya itu pemeriksaan UBT atau Urea Britest nah pemeriksaan UBT ini Mas Abdi untuk melihat apakah di lambung kita ada bakteri atau tidak nama bakterinya bakteri H. pylori nah bakteri ini akan mengeluarkan gas di dalam lambung kita jika dia mengeluarkan gas otomatis lambung kita akan kembung oke baik nah itu kan tadi penjelasan tentang definisi apa itu sebenarnya mah dan sebagainya dan serta pembagian-pembagian nah kalau kita kembalikan ke tema nih dok tentang benarkah sakit mah bisa sembuh dengan berkuasa nah hubungannya apa ini yang bisa dokter sampaikan sebelumnya saya sebelum saya jawab saya jelaskan dulu ya untuk definisi dari puasa boleh ya mas Abdi baik-baik dokter oke nah disini kan tujuan dari puasa itu sendiri banyak ya mas Abdi ada yang puasa untuk agama contohnya yang kita lakukan ini saat ini puasa Ramadan kemudian ada yang puasa untuk tindakan medis kemudian ada juga yang untuk kesehatan nah disini puasa Ramadan definisinya ya semua sahabat peram kita juga sudah pada tahu yaitu menahan lapar dan haus ya dari mulai subuh atau azan subuh sampai ke maghrib yaitu terbuka ditambah sahabat peram kita juga harus menahan hawa napsu nih benar benar banget bisa mengendalikan emosi ya mengendalikan emosi juga benar iya nah kemudian ada pun manfaat dari puasa ini yang pertama ya sesuai dengan tema kita memang benar sakit mah bisa sembuh dengan puasa tetapi mas Abdi sakit mah yang bagaimana dan puasa yang bagaimana seperti itu berarti tetap harus ada spesifikasinya lagi ya dok iya benar nah sakit mah yang bagaimana yang jenis yang pertama tadi yang saya jelaskan sakit mah yang bisa sembuh dengan berpuasa yaitu sakit mah atau dispepsia yang jenis fungsional mas Abdi dimana jenis fungsional tadi kan udah saya jelaskan tidak ada gangguan dari organnya hanya fungsinya saja hanya fungsi dan juga polanya hanya fungsinya saja yang terganggu nah pada orang-orang yang seperti ini kan biasanya kalau dilakukan pemeriksaan tidak ada masalah nanti dilakukan endoskopi baik-baik saja semua normal jadi hanya karena kebiasaan-kebiasaan hidupnya yang tidak baik oke nah mungkin ya mungkin biasanya pada orang-orang yang berpuasa kebiasaan-kebiasaan tidak baik ini tidak dilakukan tidak mengemil pada siang hari tidak tidak ngopi sesering mungkin kemudian tidak makan-makanan terlalu pedas nah tentunya pada saat berpuasa pasti hal-hal ini tadi tidak akan dilakukan ya mas Abdi harusnya ya harusnya 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 tidak dilakukan nah kemudian pada orang-orang yang berpuasa pengelolaan stressnya akan lebih baik ya seperti pikiran mereka perasaan mereka pasti akan lebih terkontrol jadi keluhan-keluhan dispepsianya yang fungsional tadi akan bisa membaik dengan sendirinya seperti itu lebih kurang seperti itu penjelasan dari tema kita kali ini ya jadi memang bisa bisa menyembuhkan tapi jenis yang mana seperti itu berarti memang kita tidak bisa menyamaratakan semuanya ya dok ya tetap harus ada pemahaman lebih tentang penyakit kita ini iya benar sekali saya lanjut ya boleh ya mas Abdi boleh dokter nanti kita lanjut lagi tapi sebelum kita lanjut kita mau ada informasi menarik terlebih dahulu untuk seluruh sahabat Pramita dimanapun berada dan berikut informasi menarik untuk Anda semua Hai sahabat Pramita kini hadir Pramita Mobile untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan sahabat Pramita untuk medical check up nikmati diskon 20% mulai tanggal 21 Maret sampai dengan 16 April 2022 untuk order pemeriksaan melalui Pramita Mobile untuk pengguna Android download di Play Store dengan keyword Pramita Mobile dan untuk pengguna iOS akses pada mobile.pramita.co.id informasi berasak Pramita 0888 0305 7700 Love your life because health is very fun iya kembali lagi bersama kita di live Instagram Laboratorium Pramita dan kita masih kembali membahas tentang tema kita ya masih dengan Dr. Baby tentang benarkah sakit mah bisa sembuh dengan puasa dan tadi kita sudah membahas tentang manfaat puasa salah satunya adalah memperbaiki dispepsia atau mah itu sendiri ya dok ya iya benar sekali mas mungkin dokter boleh dilanjut kembali ini manfaat apa lagi yang bisa didapatkan untuk penderita mah di yang melakukan puasa tentunya silahkan dokter ini lanjut yang kedua ya mas Sabdi manfaat dari puasa ya itu bisa menurunkan berat badan ya pastilah karena intik dan asupan yang masuk saja sudah berkurang mas Sabdi otomatis berat badan juga harusnya berkurang ya mas Sabdi mengikuti ya dok ya walaupun gak drastis minimal 2-4 kg ya sudah lumayan lah dalam sebulan ya mas Sabdi iya benar benar banget dokter oke kita lanjut ya manfaat yang ketiga yaitu bisa menjaga kesehatan jantung bisa menurunkan resiko diabetes kemudian yang terakhir bisa menjaga kesehatan mental nih mas Sabdi karena pada orang-orang yang berpuasa kan dituntut nih supaya lebih menahan emosi kemudian biasanya pada saat puasa seperti ini kita juga lebih dekat nih dengan sang pencipta ya mas Sabdi iya benar jadi secara batin dari segi religiusnya juga dapat ya dok ya iya benar mas Sabdi nah kemudian tadi udah saya jelaskan ya kepada sahabat Pramita tentang dispepsia atau sakit ma dan puasa sekarang saya mau kasih tau nih kepada sahabat Pramita tips-tips apa yang bisa dilakukan agar bisa berpuasa dengan nyaman selama bulan Ramadan nah ini sebenarnya poinnya dan ini memang harus kayak disimak banget kalau perlu dicatat-dicatat ya sahabat Pramita supaya tips-tips ini bisa diterapkan bagi sahabat Pramita yang tentunya melaksanakan ibadah puasa Ramadan boleh dokter langsung aja ke tips yang pertama mungkin nah tips yang pertama yaitu makan secukupnya saat sahur dan berbuka nih mas Sabdi jadi kalau umumnya kita saat berbuka nih ya langsung menyantap dalam porsi yang besar oke hal itu jangan dilakukan nih karena menyantap makanan dalam jumlah yang besar sekaligus itu akan membuat lambung kita berkontraksi dan kerja lambung akan semakin berat nih karena awalnya dari puasa langsung diisi makanan besar atau dalam jumlah yang banyak oke berarti harus harus bertahap ya dok ya benar harus misalnya nih berbuka kita makanan makan yang ringan dulu mas Sabdi oke kemudian boleh nih dilanjutkan makanan berat dan jika sahabat pramita masih merasa lapar nih setelah sholat rawih boleh-boleh saja konsumsi makanan tapi makanan yang ringan ya mas Sabdi contohnya nih makanan yang sehat bisa buah pisang buah kurma atau kalaupun biskuit boleh konsumsi konsumsi biskuit yang gandum ya yang baik ya mas Sabdi oke berarti tidak boleh yang sekaligus makan apalagi dengan porsi yang besar ya dok kalau istilahnya kayak balas dendam itu nggak benar banget ya dok iya harus dihindari ya mas Sabdi harus dihindari ya jadi sahabat pramita ini juga sudah harus tahu jadi jangan ketika kita buka puasa terkesan jadi kalap dok pengen ini semua dibeli karena ternyata itu juga tidak baik kemudian saya lanjut ya tips yang kedua yaitu jangan makan terburu-buru nih kepada sahabat pramita kenapa karena makan yang terburu-buru saat kita makan terburu-buru itu udara yang di sekitar kita akan ikut masuk nih ke lambung kita nah selain itu selain makan yang terburu-buru makan sambil mengobrol juga udara yang di sekitarnya akan masuk juga nih mas Sabdi sehingga nantinya perut kita akan terasa kembung oh baik mungkin ya mungkin mas Sabdi sahabat pramita yang telat nih bangun sahurnya sering makan terburu-buru jadi perilaku itu harus dirubah ya harus dirubah jadi sekarang semua harus di atur waktunya semaksimal mungkin dan sebaik mungkin ya alarmnya dipasang kemudian yang pasti juga si raja jangan sampai begadang ya dok ya supaya tidak mempengaruhi ketika mau sahurnya gitu jadi kita sepanjang puasa itu aman gitu karena walaupun puasa kita memang masih tetap dibutuhkan tidur yang cukup nih mas Sabdi 7-9 jam kalaupun tidur waktu tidur kita hilang dengan sahurnya boleh diganti dengan tidur siang ya mas Sabdi oke seperti itu nah lanjut ke tips yang ketiga ya tips yang ketiga itu hindari makanan pemicu asam lambung yang meningkat nih atau sakit ma makanannya seperti makan-makanan yang asam atau minuman bersoda minum kopi itu harus dihindari atau makan-makanan berlemak siap saji harus dihindari ya selama ramadhan ini mas Sabdi oke yang keempat tipsnya pilih makanan yang sehat dan menu seimbang makanan yang sehat ini ya mengandung karbohidrat protein sayur mayur pilih lah karbohidrat yang tinggi serat mas Sabdi contohnya nih nasi kalau diganti nasi merah ya lebih baik karena kan seratnya lebih tinggi karena serat yang tinggi ini bisa membuat kita kenyang lebih lama nih mas Sabdi oke nah proteinnya kalau proteinnya pilih protein yang rendah lemak jika ingin konsumsi atau makan daging makanlah daging yang tanpa lemak kemudian kalau mau makan ayam pilih bagian dadanya kulitnya jangan dimakan padahal itu yang ini banget ya dok yang paling enak karena memang ya itu sudah terkenal kan kulit ayam itu tapi ternyata memang ya balik lagi itu memicu memicu benar jadi harus harus kita pandai mengaturnya ya kemudian makanan yang sehat itu jangan lupa juga konsumsi sayur dan buah pilih sayuran yang tidak banyak mengandung gas contohnya sayur bayam kacang panjang kemudian untuk buah-buahannya pilih yang tidak asam pilihannya seperti buah melon pisang buah pepaya banyak ya mas Sabdi seperti itu dan yang terakhir sahabat Pramita jangan lupa untuk asupan cairannya karena walaupun kita sedang berpuasa cairan itu tetap dibutuhkan minimal 2 liter nih mas Sabdi oke sekitar 8 sampai 10 gelas gelas ya benar kemudian sahabat Pramita jangan juga konsumsi air langsung dalam jumlah yang banyak nih mas Sabdi jadi harus dicicil nih dari mulai buka puasa sampai sahur jadi diatur saja waktunya ya berarti artinya kan 2 liter itu memang untuk kebutuhan hitungan dalam 1 hari ya dok iya benar mas Sabdi oke baik nah untuk tips-tips yang selanjutnya yaitu jangan buru-buru tidur nih mas Sabdi kalau selesai sahur atau setelah makan jangan buru-buru mau tidur benar-benar kenapa karena jika kita setelah makan langsung tidur tekanan di dalam lambung itu akan meningkat nanti asam lambung yang harusnya bisa mencerna makanan itu malah naik nih ke kerongkongan efeknya apa kerongkongan kita akan terasa perih karena teriritasi oleh asam lambung mulut kita akan terasa asam nih mas Sabdi seperti itu nah kalaupun nih sahabat pramita sangat ngantuk sekali nih setelah sahur boleh-boleh saja ditidur tapi diatur saja supaya kepalanya lebih tinggi daripada lambungnya mas Sabdi berarti posisinya lebih ke setengah tidur ya dok ya benar lebih ke setengah duduk ya mas Sabdi ya tapi sebenarnya sebenarnya sebaiknya adalah tidak dilakukan tapi jika memang ada satu kondisi tertentu yang memang mengharuskan kita untuk kayak udah terbilang tadi kan udah gak tahan gak tahan sekali gitu boleh gitu ya dok ya tapi harus dengan kondisi harus dengan setengah tidur ya iya benar sekali nah tips yang terakhir itu ya kita harus pandai-pandai untuk mengendalikan stres dan emosi kita memang ini sangat gampang ya diusapkan tapi sangat sulit untuk dilakukan mas Sabdi benar sekali dok apalagi kita sedang puasa nih perut lagi kosong disuruh sabar biasanya malah lebih sensitif ya mas Sabdi benar-benar dok jadi balik lagi ke tujuan dari puasanya selain menahan emosi itu kan bisa berpahala ya mas Sabdi ya benar-benar dan juga bisa mengurangi resiko tadi terkenanya dispepsi yang jenis fungsional tadi mas Sabdi benar sekali benar sekali itu yang bisa saya sampaikan ya untuk talk show kita kali ini ya ya jadi Sabdi Pak Ramita tadi dokter Bibi sudah cukup banyak sekali menjelaskan panjang lebar gitu ya tentang berhubungan benar gak sih sakit ma itu bisa sembuh dengan puasa gitu tadi dokter Bibi juga sudah menjelaskan pembagian-pembagian jadi ternyata dispepsi atau sakit ma itu juga ada kategori-kategorinya gitu tapi semua sudah dijelaskan dengan sangat detail gitu ya Sabdi Pak Ramita tadi kan sudah kita dengarkan nih ya semua penjelasan dari dokter Bibi gitu dan memang nih tanpa disadari itu memang banyak sekali ya informasi-informasi menarik yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh dokter Bibi tadi gitu jadi seharusnya setelah informasi yang tadi dokter Bibi sampaikan itu sudah tidak ada lagi alasan ya untuk kita tidak berpuasa karena alasan sakit ma gitu ya karena satu di sisi lain ini adalah kewajiban ya dok ya iya benar dari segi religi ini adalah satu kewajiban buat kita yang memang masih mampu gitu kan untuk melakukan ibadah puasa gitu jadi jangan dijadikan emah sebagai alasan untuk tidak bisa berpuasa karena ternyata dengan menderita sakit ma pun asal kita tahu triknya tahu tips-tipsnya kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik nah apalagi ya anak-anak milenial yang sudah sangat melek dengan yang namanya teknologi tentu ini bisa menjadi tambahan informasi baru tentunya untuk lurus sahabat peramita dimanapun berada ya jadi mulai sekarang sudah dapat ilmunya nih sudah dapat tipsnya ayo kita masih ada beberapa hari ke depan ya sampai dengan di pengunjung ramadhan mudah-mudahan nanti setelah ini bisa kembali melanjutkan puasanya terutama buat teman-teman yang kemarin sempat terhenti karena kondisi sakit ma ya dokter ya iya benar baik sahabat peramita dimana pun berada ya tadilah telah sama kita mendengarkan pemaparan dari Dr. Baby ya yang seperti yang saya sampaikan tadi materinya sangat menarik yang pasti ini akan sangat bermanfaat bagi kita dan yang pasti akan menambah pengetahuan kita tapi sekarang dokter kita mau kasih kesempatan untuk seluruh sahabat peramita dimanapun berada yang ingin bertanya tentang materi yang tadi dokter sampaikan kita akan langsung buka satu-satu sahabat peramita yang sudah masuk di kolom komentar kita akan jawab satu-satu yang pertama mungkin boleh dijawab dulu dari Rusli Kevin tanya dok ini oke ada dua pertanyaan ini dokter yang pertama bagian membedakan asam lambung berlebih dengan GERD ya dok ya kemudian yang kedua apakah orang dengan asam lambung boleh berpuasa tadi sih sebenarnya dokter sudah menjelaskan orang dengan asam lambung boleh berpuasa tapi dengan kategori tertentu tapi mungkin kembali dokter baby akan menjelaskan lebih detail kepada Rusli Kevin ya dok ya tentang bagaimana membedakan asam lambung berlebih dengan GERD nah dari siapa tadi Mas Abdi Rusli Kevin ya nah dari Bapak Rusli Kevin terima kasih atas pertanyaannya untuk membedakan asam lambung dan GERD nah asam lambung yang berlebih ini biasanya adanya di lambung nih pemicunya banyak nih misalnya asam lambung berlebih karena ada luka ataupun karena kontraksi dari lambungnya nah jadi jumlah asam lambungnya itu lebih banyak dari nilai normal oke kalau GERD itu naiknya asam lambung ke kerongkongan asam lambung naiknya ada di lambung tapi kalau GERD itu atau gastroesophageal reflux naiknya asam lambung tadi ke kerongkongan sehingga asam lambung yang tadi normalnya di lambung bisa mengiritasi dari kerongkongan kita nah itu yalah yang disebut dengan GERD seperti itu oke nah kalau yang pertanyaan keduanya dokter apakah orang dengan asam lambung boleh berkuasa mungkin boleh kembali dijelaskan dokter nah orang yang dengan asam lambung boleh berpuasa atau tidak ini sebelumnya jenis asam lambungnya yang mana ya Mas Abdi tidak dijelaskan tapi mungkin mungkin boleh disampaikan kembali ya dok tidak disampaikan dengan detail gitu tapi artinya mungkin secara singkatnya boleh masalah pembagian tadi gitu jadi boleh berpuasa atau tidak kalau dia sudah endoskopi ada dijumpai luka di lambungnya saran saya jangan dulu berpuasa ya karena kalaupun si pasien ini atau sahabat pramita yang sedang luka lambungnya pastikan minum obat secara ketat nih Mas Abdi benar nanti kalau berpuasa nih pastikan dia harus menahan lapar ataupun siang hari tidak bisa konsumsi obatnya otomatis nih lambungnya nantinya akan semakin parah dong ya oke contohnya saja nih sudah ada luka di lambung malah dia merasa lapar asam lambung akan keluar dan akan semakin mengiritasi dari lambungnya oke seperti luka kita di luar nih jika ditetesin dengan asam atau juru nipis makin pedih sekali ya makin pedih ya dok ya nah seperti itulah di lambung kita jadi saran saya sih boleh atau tidaknya berpuasa harus konsultasikan dulu sih ke dokter jadi biar dokter yang memutuskan kita siap atau tidak untuk berpuasa oke berarti kembali berdasarkan diagnosanya ya dok ya diagnosa apa yang dialami oleh seorang Pak Rusli Kevin agar bisa puasa atau tidak itu tergantung dari diagnosa yang disampaikan oleh dokter tentunya ya selanjutnya pertanyaan kedua dokter datangnya dari Ari Catur dok kondisi mah seperti apa yang sebelum berpuasa disarankan untuk berkonsultasi dulu pada dokter ini sebenarnya relate sama yang tadi ya dok ya tapi gak apa-apa mungkin boleh dijelaskan untuk Ari Caturnya dokter nah sakit mah yang jenis apa yang harus berkonsultasi ke dokter ya ya sakit mah yang memang akut atau terus-terusan kambu nih Mas Abdi oke kalau misalnya kambunya ini jarang-jarang nih sebulan sekali atau kalau nyeri lu hati aja atau karena pola hidup yang tadi tidak baik itu boleh-boleh saja dicoba berpuasa oke karena kan tadi dengan berpuasa kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik tadi akan dihindari tetapi kalau sahabat pramita yang lambungnya kumat terus-terusan atau bisa dibilang sedang akut-akutnya kalau mau berpuasa ya harus konsultasi dulu nih ke dokter apakah harus dilakukan pengobatan ataupun di-stop dulu puasanya jadi biar dokter yang memutuskan seperti itu oke berarti intinya tetap dokter yang akan menentukan dia di kategori dispepsia yang mana dan boleh tidaknya itu nanti tergantung apakah dokter akan memberikan obat atau tidak ya dok ya iya benar sekali oke dok selanjutnya ada Alicia Sutopo Alicia Sutopo ya saya sering sekali disarankan untuk makan daging kelelawar minum larutan pati garut secara herbal apakah efektif buat cegamah kambuh mungkin ini lebih ke cara tradisional ya dok ya dan mungkin kalau dari sisi medisnya kira-kira menurut dokter seperti apa boleh dijelaskan jadi kalau makan daging kalilawar tadi ya iya kalau makan daging kalilawar sebenarnya tidak ada masalah secara medis juga tidak bisa kita tahu apakah bisa memang menyembuhkan sakit mah atau tidak karena tidak ada penelitiannya kalau dengan obat-obatan sakit makan memang sudah ada penelitiannya sebelumnya memang bisa mengobati atau memperbaiki dari keluhan-keluhan asam lambung tapi kalau untuk makanan seperti daging kalilawar ataupun yang lainnya ya tidak bisa kita pastikan nih bisa menyembuhkan atau tidak karena kita juga tidak tahu apakah si pasien ini nih dispepsi yang jenis apa jangan-jangan si pasien yang makan daging kalilawar tadi adalah dispepsi yang jenis fungsional karena pikirannya saja nih jadi ketika dia konsumsi makanan atau daging kalilawar tadi bisa sembuh nih Mas Abdi karena sugestinya sugestinya saja karena stressnya atau pikirannya saja seperti itu jadi memang kalau dari sisi medis juga belum ada penelitian mengenai hal itu ya dok jadi mungkin akan lebih sulit untuk menyimpulkan saat ini kita kembali ke pertanyaan selanjutnya ada Ita Ramadhani 10 dok saya semenjak kerja banyak sekali deadline yang harus selesai sering kambuh apakah pikiran yang banyak dan kurang istirahat bikin sakit mah kambuh ya jawabannya ya sangat pasti tadi kan udah sudah saya jelaskan sebelumnya Mas Abdi stress adalah faktor resiko salah satu untuk memicu sakit mah jadi kalau kita stress banyak pikiran emosi tinggi maka asam lambung akan semakin meningkat dan akan semakin mengiritasi dari lambung kita jadi memang ya sangat berhubungan sekali ya makanya tadi kita harus tetap istirahat yang cukup ya dok kemudian juga harus mengkonsumsi makanan yang baik yang bergizi tentunya dan yang pasti mengurangi stress itu tadi itu yang paling penting Mas Abdi mengurangi stress karena itu jadi salah satu pemicu ya baik selanjutnya ada Raisa 1789 halo dok tip sahur apa yang baik buat yang punya sakit mah terima kasih terima kasih buat Raisa untuk pertanyaannya dok tip sahurnya dok nah tadi sudah saya sampaikan juga ya tip sahur dan berbuka untuk yang sakit mah ya pilih makanan makanan jangan yang memicu sakit asam lambung atau sakit mah contohnya kalaupun sahur jangan konsumsi makan-makanan yang berlemak jangan konsumsi makan-makanan yang terlalu pedas ya kemudian jangan dikonsumsi kalaupun sahabat pramita mau konsumsi protein boleh ikan dari ikan-ikanan atau tadi seperti ayam bagian dadanya ya Mas Abdi intinya hanya seperti itu jangan konsumsi makan-makanan berlemak yang berlebihan goreng-gorengan kemudian jangan makanan yang terlalu pedas seperti itu padahal goreng-gorengan enak ya dok apalagi buka puasa dan habitnya masyarakat Indonesia itu kayaknya gak abel gitu kalau buka puasa tanpa gorengan tapi ternyata hari ini kita dapat belajar buat ternyata sesuatu yang tidak baik ya kalau bisa dikurangi ya dok ya iya makanan-makanan yang saya sebutkan tadi Mas Abdi iya baik selanjutnya ada dok ini Mami Wigayati dok hasil endoskopi saya ada luka lambung dok apakah boleh berpuasa nah tadi sudah saya jawab ya jika memang dari endoskopi ada luka lambung si siapa tadi namanya Mas Abdi maaf Mami Mami dengan Mami Migayati Mami Wigayati nah dengan Mami Wigayati jadi sudah di endoskopi nih ada luka jadi sebaiknya tidak puasa dulu ya ataupun karena si Mami ini sudah endoskopi ada luka nih kalau semakin puasa kan otomatis dia menahan lapar asam lambung akan keluar asam lambung yang keluar ini akan semakin mengiritasi lambung yang sudah luka nah nantinya akan semakin parah seperti itu Mami oke jadi disarankan sebaiknya mungkin nanti ya dok ya ada kesempatan ditunda dulu karena memang juga demi kesehatan baik selanjutnya ada dari Burhanuddin Assalamualaikum ya Waalaikumsalam ya Pak Burhan apakah gejala mah pasien sakit mah yang sedang mengalami perdarahan lambung dengan gejala muntah darah atau buang air besar hitam muntah berulang makan muntah apa boleh puasa dok nah apalagi gejalanya sudah banyak seperti ini apalagi Mas Abdi sudah buang air besar hitam itu pertanda bahwasannya di lambung kita sedang ada perdarahan jadi kalau di lambung ada perdarahan nanti BAB-nya akan menghitam nah kalaupun BAB-nya tadi darah segar itu biasanya masalahnya di sekitar dubur tapi kalau BAB-nya hitam pasti di daerah pencernaan bagian atas sudah ada perdarahan nah ini sudah jelas sekali kalau ke dokter harus konsumsi obat secara ketat jadi balik lagi sebenarnya Bapak Burhanuddin tadi harus konsultasi lagi ke dokter harusnya ditunda dulu Bapak untuk puasanya sampai keluhan-keluhannya tadi bisa normal kembali oke jadi sudah cukup jelas Pak Burhanuddin dengan keluhan yang cukup banyak kita lihatnya jadi dokter lebih menyarankan untuk ditahan dulu jangan puasa dulu oke selanjutnya dokter ini ada dari Budiarto 27 dok saya penderita GERD ya ketika saya makan terlambat makan saja maka perut saya terasa panas dan perih dan di jam tengah siang sekitar 10-30 sudah berasa perih perutnya karena makannya sedikit bagaimana bisa berpuasa dok nah jadi kalau seperti ini ya si pasien harus mencoba dulu nih kalau memang ngotot mau puasa boleh-boleh saja jadi harus dicoba dulu untuk seminggu pertama konsumsi makan-makanan yang jangan memicu asam lambung di saat sahur dan setelah sahur harus konsumsi obat-obatan untuk meredahkan asam lambungnya tadi dan tips-tips yang saya bicarakan tadi jangan lupa dilakukan ya untuk Bapak Burhanuddin ya yang jangan tidur setelah makan kemudian makan jangan terburu-buru seperti itu jadi bisa mengurangi keluhan dari gerd-nya oke selanjutnya ada lagi ya Mas Abdiah ada ya masih ada dokter oke ini dari Fortimon Cartolo 1223 ya untuk yang obat jalan dan asam lambung akut bagaimana cara kita antisipasinya dok agar tidak kambuh gimana Mas Abdi bisa diulang untuk yang berobat jalan mungkin maksudnya dok ya untuk yang obat jalan maksudnya mungkin sekarang sedang mengkonsumsi obat dok jadi obatnya sedang berjalan dan kebetulan beliau menderita asam lambung yang akut nih bahasanya dok nah bagaimana cara mengantisipasinya agar tidak kambuh gitu dok nah mungkin ketika kondisinya sudah membaik ya ketika kondisinya sudah membaik dengan kondisi yang seperti beliau sampaikan tadi itu bagaimana mungkin lebih ke tips ya dok agar ini tidak kambuh lagi gitu dokter iya jadi ya usahakan minum obatnya secara teratur nih Mas Abdi supaya tidak kambuh lagi kemudian tips-tips yang saya sampaikan lagi tadi harus dilakukan dan makanan makanan juga harus dijaga nih makanan-makanan pemicu asam lambung ini sangat banyak sekali nih saat ini ya Mas Abdi satunya makanan siap saji siap saji ini sangat memicu untuk meningkatnya asam lambung kita Mas Abdi oke gitu jadi tipsnya harusnya ya menjaga semuanya ya dok ya iya balik lagi ya gitu nah dokter agak penasaran juga sih gitu kan dan mungkin memang untuk awam ya dok ya unsusnya untuk orang awam itu kan biasanya agak sulit membedakan mana yang asam lambung mana yang sakit mah gitu nah karena orang mungkin melihat dari gejalanya hanya dengan maksudnya nyeri perut nih dok perih gitu kan berasa perih atau tenggorokan berasa gak enak itu mereka menganggap yaudah itu asam lambung atau ada yang bilang itu mah gitu sebenarnya dua kata ini dok asam lambung dan mah ini ini sebenarnya sesuatu yang sama atau berbeda dok sebenarnya sih seperti ini kalau mah tadi sudah saya sampaikan ya mah itu adalah sekumpulan gejala sekumpulan gejala yang berupa nyeri nyeri pada lambung kemudian perut terasa penuh umumnya mah itu sumbernya dari lambung tetapi kalau asam lambung itu memang sumbernya dari lambung tapi dia naik ke atas atau reflux biasanya asam lambung itu kita sebut dengan gej naiknya asam lambung ke kerongkongan dan mengiritasi kerongkongan sehingga keluhannya sih biasanya kalau yang asam lambung ini dadanya terasa panas seperti keluhan jantung seperti itu jadi memang ternyata ini adalah sesuatu yang berbeda ya dok supaya gak salah lagi dok sambar perabita di luar sana menganggap mah dan asam lambung itu sesuatu yang sama ternyata itu adalah dua penyakit yang berbeda mungkin secara gejala bisa dikategorikan agak mirip ya dok iya benar agak mirip tapi kalau asam lambung tadi yang naik ke atas ya reflux dia naiknya asam lambung ke kerongkongan jadi sahabat perabita sudah harus tahu ya bedanya asam lambung dengan mah gitu karena itu dua yang berbeda oke dokter masih banyak sekali seperti ini antusiasnya luar biasa sekali dok dari sahabat perabita ya kali ini ada Anna FJ ya dok bagaimana pengaruh puasa bagi orang yang sakit mah apakah sering buang angin itu salah satu gejala yang timbul karena ada penyakit mah apakah sakit mah bisa sembuh total dokter nah kalau buang angin sih bukan buang anginnya berapa kali nih dalam sehari kalau masih wajar-wajar saja ya berarti masih normal-normal saja tapi kalau terlampau sering ya kemungkinan besar memang terlalu banyak gas di dalam saluran pencernaannya oke nah jika terlalu banyak gas otomatis kan memang ini keluhan dari lambung nanti ya mas sabi ya benar dokter seperti itu dan tadi apalagi sembuhannya mas sabi apakah kalau kita menderita sakit mah itu bisa sembuh total bisa-bisa saja sembuh total asalkan faktor-faktor resiko yang tadi tidak diulangi lagi atau tidak dialami lagi oleh penderitanya mas sabi oke bisa-bisa saja dan yang pasti tetap kembali lagi adalah menjaga gaya hidupnya tadi ya dok iya gaya hidupnya karena sepertinya itu menjadi katak kunci ya dok iya karena sekitar 70% pasien-pasien dispepsia atau sakit mah ini karena kebiasaan yang tidak baik gaya hidup yang tidak baik mas sabi oke baik-baik-baik jadi kembali ke gaya hidup dan yang pasti masih ada ya dok harapan untuk bisa sembuh ya dok yang tergantung bagaimana nanti dia mengelola gaya hidupnya kembali iya benar sekali mas sabi oke dokter ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir nih dok ada endang titik sulasmi 12 ya dok saya punya pengalaman saat operasi sesar disuruh puasa namun dikasih obat saya takut dok sekarang mau puasa karena tanpa obat gak bisa puasa dan kambumahnya mohon solusinya dok nah jadi untuk ibu endang gak usah takut biasanya puasa ini kan penyesuaian ya penyesuaian lambung biasa minggu-minggu pertama itu memang kita akan ada terasa perih ataupun perut terasa lapar tidak nyaman itu wajar ya mas sabi ya oke nah tapi kan udah minggu kedua lambung kita juga akan bisa menyesuaikan walaupun tanpa obat seperti itu jadi mungkin di minggu-minggu pertama ibu endang boleh saja nih konsumsi obat nih nanti udah minggu kedua obatnya bisa di hilangkan secara perlahan-lahan nah karena di minggu-minggu kedua biasanya lambung kita sudah mulai bisa menyesuaikan seperti itu dan jika si ibu endang tadi ya ibu endang pada minggu pertama ini mengeluhkan nyeri yang sangat hebat ya baiknya konsultasilah ke dokter jangan dipaksakan juga untuk berpuasa oke gitu jadi supaya puasanya tetap lancar dan tentunya juga tetap sehat benar sekali lambungnya juga tetap sehat ya mas Abdi terakhirnya dok ada pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab mungkin dari Kenurtea apakah mah berdampak juga kepada penyakit ginjal atau tekanan darah dok nah sebenarnya sakit mah ini tidak ada hubungannya ke penyakit ginjal atau tekanan darah ya karena tadi yang saya bilang faktor-faktor resikonya itu hanya pada saluran pencernaan saja mas Abdi kalau sakit mah ini kalau ginjal kan bukan saluran pencernaan lagi ya mas Abdi ya jadi tidak ada dampaknya oke berarti tidak ada tidak ada hubungannya tidak ada hubungannya ya hipotensi dan penyakit ginjal tadi ya iya oke daya dokter kita sudah banyak sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita yang tentunya sangat antusiasnya luar biasa dokter karena memang ini adalah penyakit yang lumayan umum sering sering diderita oleh orang awam tentunya gitu ya karena mungkin karena sedikit pengetahuan tentang penyakit ini hingga akhirnya banyak pola hidup yang menyebabkan seseorang menderita penyakit mah ini sendiri gitu baik dokter sebelum kita lanjutkan ke session berikutnya ya sebaik dokter maupun sahabat Pramita ya di mana kita bakalan mengumumkan ini tiga orang perpilih ya yang akan mendapatkan e-money sebesar 100 ribu rupiah dan juga paket medical checkup senilai 250 ribu rupiah 250 ribu rupiah dimana nanti untuk medical checkupnya ini berlaku di seluruh cabang Pramita di seluruh Indonesia ya dan sebelum kita mengumumkannya sedikit kita mau menginformasikan kepada seluruh sahabat Pramita dimanapun berada ya diharapkan nih ya mulai sekarang sudah bisa mendownload aplikasi Pramita Mobile ya karena saat ini sedang berjalan promo sampai dengan akal 16 April 2022 bagi yang melakukan pemeriksaan dengan order melalui aplikasi Pramita Mobile akan berhak mendapatkan diskon 20% ya jadi jangan lupa untuk di download dan langsung melakukan pemeriksaan melalui aplikasi Pramita Mobile dan sebelum kita lanjut tentunya bersama kita akan menyaksikan sebuah informasi menarik ya untuk seluruh sahabat Pramita dimanapun berada dan informasi penting ini harus dicatatat dan berikut untuk informasinya hai sahabat Pramita kini hadir Pramita Mobile untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan sahabat Pramita untuk medical check up nikmati diskon 20% mulai tanggal 21 Maret sampai dengan 16 April 2022 untuk order pemeriksaan melalui Pramita Mobile untuk pengguna Android download di Play Store dengan keyword Pramita Mobile dan untuk pengguna iOS akses pada mobile.pramita.co.id informasi WA Saka Pramita 0888 0305 7700 love your life because health is very fun iya balik lagi ya bersama kita yang masih bersama Abdi dan juga dokter Baby ya di siang hari ini masih di IG Lab nya Pramita dan tadi kita membahas tentang benarkah sakit mah bisa sembuh dengan berpuasa tadi dokter Baby sudah menyampaikan banyak sekali ya dok informasi-informasi menarik untuk seluruh pelanggan setia dan sepertinya sahabat Pramita dimanapun berada dan tadi kita juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seluruh pelanggan setia yang hari ini ya sahabat Pramita sudah ikut juga live bersama kita disini dokter mungkin ada saran atau kesimpulan yang bisa dokter sampaikan nih sebelum kita closing di siang hari ini atau pesan-pesan untuk bisa disampaikan kepada seluruh sahabat Pramita dimanapun berada tentang menjaga sakit mah di bulan Ramadhan ini ya mungkin kesimpulannya untuk live IG kita kali ini ya bagi Anda yang menderita dispepsia fungsional boleh-boleh saja berpuasa karena dengan berpuasa kebiasaan-kebiasaan yang saya sebutkan tadi kebiasaan tidak baik akan Anda rubah atau tidak akan dilakukan jadi keluhan-keluhan dispepsia Anda bisa membaik dengan sendirinya bagi Anda atau sahabat Pramita yang menderita dispepsia jenis organik atau organik yang bermasalah harus konsultasikan dulu ya Mas Abdi ke dokter dan pesannya selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat Pramita jangan lupa tips-tips saya tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya dilakukan agar bisa berpuasa dengan nyaman sampai akhir nanti baik tips yang sangat membantu tentunya untuk seluruh sahabat Pramita dimanapun berada yang nantinya ingin menjalankan puasa sampai dengan akhir ya dok baik dokter kita akan langsung saja sahabat Pramita dimanapun berada kita mau mengumumkan ini beberapa peserta IG Live yang hadir bersama kita hari ini yang berhasil mendapatkan hadiah spesial yang terpilih 3 orang terpilih yang mendapatkan e-money senilai 100 ribu rupiah dan juga paket medical check-up senilai 250 ribu rupiah berlaku di seluruh cabang Pramita di Indonesia dan yang beruntung yang pertama adalah at Boblu Biskudow aduh ya lupanya pokoknya Boblu Boblu Biskudow ya Boblu Biskudow ya selamat Anda mendapatkan imani senilai 100 ribu rupiah dan juga paket medical check-up senilai 250 ribu rupiah ya nah sama perminta terpilih yang kedua ya ini ada ya at Raisa 1789 ya Raisa 1789 selamat Anda juga berhak mendapatkan pak pocar medical check-up senilai 250 ribu rupiah dan juga imani senilai 100 ribu rupiah kemudian orang ketiga yang terpilih mendapatkan imani senilai 100 ribu rupiah dan juga paket medical check-up senilai 250 ribu rupiah adalah Ed Korizau ya Ed Korizau ya sekali lagi selamat Anda berhak mendapatkan imani senilai 100 ribu rupiah dan juga paket medical check-up senilai 250 ribu rupiah sekali lagi kami ucapkan selamat kepada tiga sahabat peramita yang terpilih ya yang berhak mendapatkan imani 100 ribu rupiah dan juga paket medical check-up selain 250 ribu rupiah nah dokter nggak terasa ya dok ya ini sebenarnya kita sudah ada aja nih di pengunjung acara baru opening baru opening tiba-tiba kita sudah ada di pengunjung acara dan ya sahabat peramita sebenarnya ini kita masih pengen tetap bersama dengan sahabat peramita di seluruh Indonesia pastinya tetap ingin memberikan informasi-informasi menarik tetap ingin berbagi informasi-informasi yang luar biasa tentunya untuk sahabat peramita di mana pun berada tapi ya memang namanya pertemuan itu pasti akan ada yang namanya perpisahan ya dok ya iya dan tadi dokter juga telah menyampaikan pesannya dan kesannya untuk sahabat peramita di mana pun berada semoga bisa diterapkan ya jadi hari ini setelah mendengarkan talk show-nya kita setelah mendengarkan EJ Lab-nya kita dan setelah Dr. Baby tadi menyampaikan materi-materi yang luar biasa dapat menjadi inputan baru yang positif tentunya untuk sahabat peramita di mana pun berada ya jadi sahabat peramita tentunya saya Bikurniawan mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh sahabat peramita yang tetap setia menyaksikan EJ Lab di siang hari ini dan untuk sahabat peramita tentunya yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa ya selamat menunaikan ibadah puasa semoga tetap semangat dan tetap sehat sampai dengan akhir nanti ya mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama berjalannya EJ Lab di siang hari ini dan tentunya saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih buat Dr. Patima Baby ya yang sudah hadir pada mani saya dan juga sudah membawakan materi yang luar biasa ya Dr. Mbulunan terima kasih kembali Mas Abdi mudah-mudahan di next kesempatan kita bisa bertemu lagi dan kita bisa berbagi lagi dengan informasi-informasi penarik lainnya ya Dr. ya terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya saya Abdi Kurniawan pamit saya akhiri wabila itofiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sehat selamat menikmati 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 selamat menikmati